Karena kalau kamu memang orang benar, kau datang tidak pakai kekerasan, tumbang orangnya. Saya gak ada dalam keadaan emosi, biasa aja. Yang saya bingung, kok kata orang keren banget ya? Jujur loh, saya gak merasa itu keren. Disitulah saya mulai percaya bahwa, apa yang mama katakan, taruh kehormatan di atas. Kalau kita salah, kita mawas diri, supaya kemanapun kau pergi, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kamu punya integritas. Kamu punya loyalitas, kamu punya kejujuran, kamu punya keberanian untuk berkata tidak. Kalau kamu sudah punya itu semua, Den, percaya, kamu tidak akan ada orang yang berani pandang enteng kamu. Jadi kalau ada orang yang sudah bicara sama kamu, kalau dia tantang sama kamu, kamu sudah mengalah, kau datang cari dia. Ini saya ngomong, benar-benar. Tapi bukan dengan kekerasan, Denny. Tunjukkan, dari mana kau datang. Jadi kan bermula, ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua, gua hajar. Lalu Denny bilang, ingat kan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja. Gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar? Lu belum nyerang dia? Lu udah datang? Lu pukul gua aja deh. Mana mungkin sekarang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar, itu banyak kategorinya. Kalau kamu memang orang benar, kau datang, tidak pakai kekerasan, tumbang orangnya. Saya percaya itu. Dan sampai hari ini memang saya pegang. Saya gak nyangka loh, kuasa yang ada itu, di dalam perkataan, di dalam firman Allah itu, itu benar adanya. Saya membuktikan dalam hidup saya. Saya datang melaksanakan itu, saya berdoa sama Tuhan, saya gak ada dalam keadaan emosi, biasa aja. Yang saya bingung. Kok kata orang keren banget ya? Jujur loh. Saya gak merasa itu keren. Di situ saya mulai percaya bahwa, apa yang Mama katakan? Taruh kehormatan di atas. Kalau kita salah, kita mawas diri. Supaya kemanapun kau pergi, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kamu punya integritas. Kamu punya loyalitas. Kamu punya kejujuran. Kamu punya keberanian. Untuk berkata tidak. Kalau kamu sudah punya itu semua, Den. Percaya. Kamu tidak akan ada orang yang berani pandang enteng kamu. Jadi kalau ada orang udah bicara sama kamu. Kalau dia tantang sama kamu, kamu sudah mengalah. Kau datang cari dia. Ini saya ngomong, benar-benar. Tapi bukan dengan kekerasan, Denny. Tunjukkan. Dari mana kau datang. Kalaupun kita benar, it's okay. Kalau kita juga minta maaf, dan lain-lain. Tapi ingat, jangan sampai kita diinjak-injak sama orang. Jangan sampai orang itu bisa ikat kamu. Ini saya kasih tau ya. Jangan sampai orang bisa ikat kamu dengan kebaikan. Dan bukan sebuah keharusan orang harus baik ke kamu. Kamu akan sangat menyesal. Nyesal dan kecewa sampai matimu. Kalau kamu berharap orang baik ke kamu. Tapi kamu yang menjadi baik untuk orang itu. Definisinya begitu. Saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Terkait apa yang dia buat pernyataan menantang si Denny Sumargo itu. Di antara dua iknis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat segmen semacam itu. F.A. kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor, datang ke Pores Metro Jakarta Selatan, kemudian melaporkan inisial DS. Ingat kan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Parhat, lalu dia bilang, lo hajar gue aja. Lo belum bikin video kasar, lo belum nyerang dia, lo udah datang, lo pukul gue aja deh. Mana mungkin seorang Bang Parhat pukul. Lapor adalah MR, yang melapor. Untuk dilaporan polisi, ya dilaporan polisi. Tapi kalau di kronologisnya, di kronologisnya itu bahwa DS mendatangi rumah WS, itu. V.A. mohon izin. F.A. F.A. Oh itu? Yang melaporkan adalah MR. Salah keluar ini siapa? Siapanya MR. Siapanya MR. Ya, itu dia nanti didandu. Ya, jadi kita didalemi. Itu. Orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Saat saya pikir, dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus, apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Kasih dia berbicara seenak jidatnya dia, gitu ya, karena kita yang waras ngalah. Ada rasa dirinya tidak terima dengan keadaan itu, gitu ya. Bahwa kenapa pada saat itu dia tidak mampu melawan. Cuman kan memang mentalnya akhirnya terlihat jatuh sekali, kan. Makanya akhirnya dia tidak melawan. Ya, menurut gue itu adalah manusiawi. Dia tidak melawan itu manusiawi. Karena ada rasa takut, ada rasa malu, gitu ya, di dalam keadaan itu, gitu ya. Pada saat F.A. didatengin oleh Densu, gitu ya, datang ke rumahnya. Terus, pada saat itu datang, habis itu mereka sudah sempat salaman juga, kan. Pada saat keluar, kan, sempat salaman. Disalami sama Densu, ada videonya. Artinya sudah selesai. Bahkan, di dalam video itu terlihat bahwa F.A. minta maaf, loh, sama Densu. Dia bilang, ya, mohon maaf lahir batinnya. Ada itu, kata-katanya. Nanti Anda boleh cek di video itu. Jadi, sebenarnya permasalahan antara F.A. dan Densu itu sudah selesai di dalam rumah itu, gitu. Jadi, sudah clear, tidak ada permasalahan lagi, gitu ya. Tapi, kalau sampai akhirnya dipermasalahkan lagi, kan, berarti ada ketidaknyamanan tidak terimanya seorang F.A. terhadap si Densu ini, gitu. Lalu, setelahnya F.A. melakukan laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Nah, pada saat dia melakukan laporan polisi ini, ada hal yang menarik juga yang sebenarnya perlu kita sama-sama kaji, gitu. Di mana F.A. berdiri, konferensi pers, lalu ada seseorang yang diajak untuk konferensi pers. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Ya, disebut itu adalah perwakilan daripada orang dari suku tertentu, gitu ya. Saya nggak mau nyebut namanya, gitu intinya. Orang tersebut menjelaskan tentang sesuatu hal yang menurut saya itu sudah menghilangkan unsur pidana daripada laporan terhadap Densu, gitu. Si orang tersebut yang diundang sama F.A. tersebut, gitu ya, jelas mengatakan bahwa saya yakin atau saya kurang lebih kata-katanya begitu. Saya yakin dia tidak paham, gitu kan. Dia mengucapkan bahwa Densu tidak paham tentang adat istiadat atau suku daripada yang dia sebutkan itu, gitu. Artinya kalau tidak paham, maka itu dilakukan oleh seseorang atas dasar kealfaan. Kalau atas dasar kealfaan atau ketidaktahuan, maka tidak ada mensreah, tidak ada niat jahat, tidak ada unsur pidana di sana. Karena tidak ada mensreahnya. Karena gini, tiraninya hukum di Indonesia itu, itu berdasarkan mensreah, berdasarkan niat. Ada niat jahatnya nggak sih? Ada niat untuk menguntungkan diri sendiri nggak sih? Ada niat untuk merugikan orang lain nggak sih? Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh seseorang, tanpa sengaja dilakukan, nggak begitu kan? Apakah itu ada tindak pidana? Nah, tentu tidak, karena tidak ada mensreah. Jadi artinya di dalam press con tersebut, jelas sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pelaporan terhadap Densu tersebut akan berujung sia-sia. Dan tidak ada hasilnya, gitu. Artinya tidak akan mempidanakan Densu. Itu sih sebenarnya poinnya. Densu datang, FA lalu ketemu. Katanya lu mau hajar gua, kan begitu kan? Kalau gua jadi FA, kalau memang benar dia mengucapkan itu, ya dia harus bertanggung jawabkan. Setidaknya dia sampaikan, oke, memang nggak mungkin hajar itu dilakukan secara, artinya dipukul atau diapain, gitu. Memang tidak, tapi dalam konteks itu, FA kan seorang lawyer, seorang advokat, gitu. Harusnya dia berucap, karena saya orang hukum, saya advokat, saya seorang lawyer, saya seorang pengacara. Konteks hajar yang saya maksud adalah, nah itu dijelaskan, saya akan melakukan menghajar dengan cara hukum, misalnya. Dia boleh berucap itu. Nah, kalau di dalam konteks dia mengatakan di dalam setiap pembicaraannya, dia selalu menyebut bahwa kalau Densu berlaku kasar kepada dia, melakukan perbuatan yang menghina dia atau bagaimana, maka lu gua hajar. Kan dia sampaikan begitu, lu gua hajar. Artinya, kalau memang dia sudah ucapkan itu, sampaikan saja. Sekarang pertanyaan saya ke saudara Densu, kalau kamu memang melakukan itu, maka saya hajar. Sekarang kamu lakukan. Kalau memang kamu mau lakukan, kamu lakukan sekarang di rumah saya. Kamu ucapkan tuh, kata Tai itu kan, kamu ucapkan aja. Kalau kamu ucapkan, saya hajar kamu di sini. Bisa kan, gini. Eva ini, kalau di media itu kan terlihat, wah gagal sekali kan, ngancam-ngancam orang, nunjuk-nunjuk orang, apa segala macam. Dia kan sudah biasa itu begitu. Ya, kalau dia ingin menunjukkan, galak-galakan doang, harus dia diseimbangkan tuh. Ketika dia berbicara di depan media, di depan publik, dia tunjuk-tunjuk orang, ya kan. Dengan kehidupan sehari-hari ini, dia harus sama dong gitu. Jadi kalau memang dia tunjuk-tunjuk orang di depan press con, di depan media, ya maka dia pada saat di depan orang, dia juga harus lakukan hal yang serupa gitu. Eva mau melaporkan, ya silahkan. Dia melaporkan si Densu, kan begitu kan. Eva mau berucap apapun, itu haknya dia. Tetapi kembali lagi, semua itu ada koridor hukum. Apapun yang diucapkan seseorang, ada konsekuensi yang harus dia bertanggung jawabkan. Kalau memang itu masuk unsur, proses. Tapi penyidik ya menurut saya sih ya, dari Polres Caksel itu pintar-pintar kok. Mereka tuh ngerti, tau kok. Mereka akan netral, mereka akan tahu bagaimana proses hukum ini berjalan. Kan begitu, sehingga kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti, dari press con FA dengan tim kuasa hukumnya, dengan seseorang tokoh yang katanya disebut perwakilan daripada suku tertentu, berucap bahwa Densu itu tidak paham tentang suku ini gitu ya. Disebutkan begitu, tidak paham tentang adat suku ini. Maka ketika diucapkan itu, saya tekankan di sana berarti dia sudah mengakui bahwa Densu ketika berucap itu dalam keadaan alfa. Keadaan atas ketidaktahuan, begitu. Ketika ada ketidaktahuan, maka itu tidak dapat dipidana. Karena tiraninya hukum di Indonesia selalu berdasarkan niat. Ada mensrea, itu disebut dengan mensrea. Ada satu niat jahat seseorang. Nah, kalau tidak ada niat jahat, tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain, maka itu bukan unsur pidana. Nah, kita bisa naik ring aja. Ya kan, naik ring aja. Karena emang kan ini dibenarkan juga kan. Dulu ada, apa, chip sampai itu kan. Chip ini sama si Apidol Gordon Blue apa, sampai itu. Nah, tarong juga kan. Ada juga Dikiprasikyo sama si Esakubuser. Tarong juga. Nah, ini kan dibenarkan juga. Nah, menurut saya udah. Daripada, dari, ini para diri kan kadang-kadang kita bingung juga kan. Udah begitu, melakor polisi. Nah, menurut saya udah biar tuntas. Udah, naik ring aja. Ya, atur nanti itu Bapak Pertama Paris itu kan. Yang, yang tahu caranya bagaimana itu. Nggak datar aja. Naik ring. Ya, disitulah. Lepaskan penuh-penuhnya. Biar selesai gitu kan. Ya, sebenarnya sih saya nyarankan permasalahan hukum selesai. Nah, cuma kalau masih menyisakan gitu kan. Menyisakan ada rasa kurang puas. Naik ring lah udah gitu aja. Kita harus belajar menilai suatu permasalahan itu secara objektif. Kalau teman-teman kita ini salah, ya. Dan tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan. Apa mungkin harus kita bela. Ya, kalau saya berpikir dalam menangai perkara itu. Hanya kedekatan, hanya kenal dan sebagainya. Ya, mungkin bisa jadi saya juga akan membela teman-teman saya secara membagi buta. Karena kita hanya berdasarkan kedekatan. Nah, maksud saya begini. Kita bela teman kita kalau memang teman kita ini benar. Kalau teman kita ini salah, ya kita harus juga nasihati gitu kan. Tidak perlu kita ya pasang badan. Hanya karena kita punya hubungan kedekatan. Terus kita apa namanya mau pasang badan. Ini kan menurut saya keliru lah. Jadi ujaran kebencian dimana? Jadi ujaran kebencian itu adalah kalimat ajakan kepada orang untuk membenci suatu golongan. Kalau seandainya ajakan atau kalimat itu yang dikeluarkan oleh Bang Deni Sumargo itu. Ternyata ketika dia mengeluarkan kalimat seperti itu, muncullah kebencian terhadap satu golongan atau suatu kaum. Itu namanya ujaran kebencian. Tapi kalau seandainya ketika dia menyampaikan sesuatu, tidak muncul kebencian, tidak ada keresahan, keonaran, enggak ada. Jadi kalau seandainya ada keresahan, ada keonaran, ada kebencian, maka memenuhi unsur pendapat saya ya. Pendapat saya, kalaulah seseorang yang mengucapkan suatu kalimat dan menimbulkan kebencian atau keonaran, maka masuk dalam unsur ujaran kebencian. Terima kasih telah menonton!